Assalamualaikum bunda dan teman-teman sekalian di video kali ini saya akan membahas mengenai tanaman dari kebun yang ada di samping rumah saya lahan kebunnya sendiri memang tidak luas bisa dibilang itu lahan sempit tapi saya bisa manfaatkan untuk menanam tanaman sayuran dan kali ini saya akan unboxing paket tanaman stevia yang saya beli online ini datangnya kemarin sore hanya saja baru saya buka di malam harinya karena kebetulan pas paket datang saya tidak ada di rumah tanaman stevia yang saya pesan ini ada tiga masing-masing dibungkus satu persatu kita coba lihat ya kondisi tanamannya tips dari saya apabila teman-teman membeli tanaman atau bibit secara online pada saat menerimanya jangan langsung ditanam di media pot atau di media tanah diusahakan tanaman tersebut direndam dulu dengan air selama satu malam alhamdulillah kondisi ketiganya ini masih bagus masih layak untuk ditanam nah ini kondisi di pagi harinya setelah saya rendam dengan air saya akan langsung tanam di media tanam kebetulan saya sudah menyiapkan potnya hanya saja pot yang saya miliki ada dua hanya ada dua nah yang satunya saya akan pindahkan ke polybag pada pot yang telah saya siapkan ini saya beri media tanam berupa sampah dapur yang sudah dicampur dengan tanah walaupun belum sempurna menjadi kompos tapi sudah bisa dipergunakan sebagai media tanam dan untuk bagian atasnya saya mempergunakan tanah yang dicampur dengan sekam bakar untuk tanaman stevia ini sebenarnya sudah lama sekali saya ingin menanamnya dan baru kali ini bisa terlaksana saya berharap dari tiga tanaman ini bisa bertumbuh dengan subur bisa bertambah banyak dan pada akhirnya saya bisa merasakan manfaatnya untuk teman-teman yang tidak memiliki lahan luas atau halaman rumahnya sempit jangan ragu untuk memulai menanam tanaman sayuran atau tanaman yang bermanfaat lainnya karena sekecil apapun halaman rumah kita kita masih tetap dapat menanam tanaman yang bermanfaat untuk pot yang kedua ini medianya masih sama seperti pot yang pertama di bawahnya saya isi dengan kompos yang belum sempurna dan di atasnya dengan tanah yang dicampur dengan sekam bakar selamat menikmati selamat menikmati dikarenakan pot yang saya siapkan hanya ada dua untuk tanaman stevia yang ketiganya saya tanam di polybag ini polybag bekas beberapa hari yang lalu ini saya bongkar tanahnya karena bekas menanam stroberi saya ganti dengan media tanam yang baru sama bagian bawahnya saya isi dengan kompos yang belum matang dan yang atasnya tanah dicampur dengan sekam bakar alhamdulillah selesai sudah saya memindahkan tanaman stevia ini ke media tanam yang baru selanjutnya saya akan memindahkan gerak yang sudah saya siapkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah penampakan tanaman-tanaman sayuran saya walaupun selama bulan puasa kemarin beberapa tanaman terbengkalai karena memang kurang saya rawat dan ini dua pot tanaman stevia saya simpan di rak dan rak ini sebenarnya rak bekas handuk daripada tidak terpakai saya pergunakan untuk menyusun pot yang saya pakai untuk media tanam sayuran untuk yang polybagnya saya simpan sementara di bawah dulu Alhamdulillah hari ini bertambah lagi tanaman saya dengan adanya tanaman stevia berarti bertambah koleksi yang saya miliki tiga hari yang lalu saya mulai pembibitan ulang ini selada ada pokcoy ada cabai tanjung dan ini ada seledri selama bulan puasa kemarin memang tanaman-tanaman sayuran ini kurang terawat dan setelah lebaran saya mulai fokus lagi untuk merawat tanaman-tanaman sayuran saya ini saya bibit ulang bayam Brazil ini tanaman kol dan yang paling ujung itu kecil ini saya mencoba membibit kale dari bijinya dan ini dua macam tanaman kale ini bayam yang saya baru sebar tiga hari yang lalu ini sosin dan selanjutnya saya akan menyiram tanaman ini untuk penyiraman saya memanfaatkan air hujan kebetulan untuk wilayah Bandung masih ada hujan untuk beberapa hari ini dan air hujannya saya tampung saya pergunakan untuk menyiram tanaman seperti inilah kegiatan saya di pagi hari walaupun tidak rutin tapi saya berusaha untuk selalu memperhatikan tanaman-tanaman ini dan selalu memperhatikan kelembaban tanahnya untuk penyiraman pun saya berusaha untuk melakukannya secara rutin jangan sampai tanaman mati karena kekeringan terima kasih telah menonton Alhamdulillah selesai sudah saya mengurus tanaman di pagi hari ini ayo teman-teman kita memulai menanam tanaman yang bermanfaat sekalipun itu di lahan sempit jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum selamat menikmati